Nah akhirnya ya pagi ini uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, Halim, Jakarta. Uji coba dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sekitar jam 8.50 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo tiba di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, Halim, Jakarta Timur. Ya selain Presiden, telah hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi dan sejumlah pejabat tinggi di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uji coba dilakukan dari stasiun Halim menuju stasiun Tegal Luar. Rencananya kereta cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi 1 Oktober 2023 mendatang. Ya seperti yang tadi kita sudah informasikan bahwa hari ini Presiden Joko Widodo akan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung untuk pertama kalinya, Migi. Ya sudah tidak sabar ya melihat informasinya dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono. Selamat pagi menjelang siang Nindya, bagaimana jalannya uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung? Dan kabarnya ini Presiden Joko Widodo juga sudah mengikuti uji coba hari ini. Selamat pagi Maggie dan juga Sarah, memang hari ini tanggal 13 September 2023 uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan. Dan ini saya berdiri saat ini di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim, Jakarta Timur. Tadi sudah dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekitar pukul 9 pagi dan juga dihadiri juga oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tadi juga sempat kami melihat ada jajaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan yang menariknya tadi sempat kami melihat ada sejumlah publik figur yang ikut hadir dalam uji coba kali ini, yaitu salah satunya ada Ayu Sita, kemudian Asri Welas dan juga Yunisara. Uji coba kali ini dilakukan dari stasiun Halim menuju stasiun Tegal Luar. Nah kalau bicara tentang kereta cepat Jakarta-Bandung, ini adalah kereta cepat yang terintegrasi dengan moda transportasi lain. Sebelumnya memang di Jakarta sudah ada LRT yang sudah lebih dulu diresmikan beberapa waktu yang lalu, kemudian saat ini akan diluncurkan begitu dioperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung per 1 Oktober nanti. Nah informasinya memang 1 Oktober nanti akan diresmi beroperasi, namun di tanggal 14 nanti ini akan dilakukan soft launching yang bisa dilakukan di uji coba oleh masyarakat umum begitu. Nah untuk integrasi yang ada di kereta cepat ini memang ketika di LRT, ini integrasinya dengan Tras Jakarta. Kalau kereta cepat ini integrasi langsung dengan LRT. Salah satunya adalah stasiun Halim tempat saya berdiri saat ini, langsung terintegrasi dengan stasiun LRT di depan sana. Memang langsung dihubungkan oleh jembatan saja begitu. Jadi masyarakat ketika turun dari stasiun Halim ini bisa langsung menggunakan LRT untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Kembali ke Anda Megi dan Sarah. Berarti ini sudah semakin enak ya transportasi umum di Jakarta semua sudah terintegrasi mulai dari MRT, LRT, terus juga Transjakarta dan ini ada satu lagi kereta cepat. Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung yang nanti mungkin bisa kita healing bersama gitu ya ke Bandung. Apalagi Jakarta lagi polusi gini ya Megi tentunya masyarakat udah gak sabar nih untuk mencoba kereta cepat ini. Terima kasih atas informasinya produser Lapangasiana dan Indonesia Nindia Yuwanoi melaporkan langsung dari Halim.